Jemaah Calon Haji atau JCH Provinsi Jambi pada penyelenggaran ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi yang tergabung dalam BTH10 telah memasuki asrama haji embarkasi antara Jambi pada Jumat 24 Juni 2022. Secara estafet, rombongan Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Kerinci tiba di asrama haji pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan Jemaah Calon Haji asal Kota Sungai Penuh tiba sekira pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat oleh rombongan Jemaah asal Kabupaten Tanjung Jambung Barat dan rombongan Jemaah asal Kabupaten Tanjung Jambung Timur tiba di asrama haji pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Tiba terakhir pada jadwal kedatangan Jemaah Calon Haji BTH10 di asrama haji yakni Jemaah asal Kota Jambi pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jemaah Calon Haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter BTH10 ini sebanyak 453 orang, terdiri dari 447 jemaah reguler, serta 6 orang yang merupakan petugas haji daerah, kelompok pimpinan ibadah haji dan umroh, serta panitia penyelenggara ibadah haji kelompok terbang. Ratusan Jemaah Calon Haji BTH10 terdiri dari 121 Jemaah asal Kabupaten Kerinci, 47 Jemaah asal Kota Sungai Penuh, seorang Jemaah dari Kabupaten Batanghari, 136 Jemaah Kabupaten Tanjung Jambung Barat, 24 Jemaah asal Kabupaten Tanjung Jambung Timur, 118 Jemaah asal Kota Jambi, dan 6 Jemaah yang merupakan petugas kloter. Setiba di asrama haji embarkasi antara Jambi, para jemaah calon haji disambut oleh PPIH Provinsi Jambi, dipandu oleh petugas untuk memasuki aula sesuai ketentuan nomor jemaah. Pada prosesi penyambutan secara seremonial, serah terima jemaah calon haji dilakukan dari PPIH Kabupaten Kota. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Zostavia, dalam sambutannya menuturkan, para jemaah calon haji diimbau untuk tertib melakukan rangkaian kegiatan selama berada di asrama haji. Selain itu, jemaah diimbau memanfaatkan waktu untuk beristirahat dan tidur yang cukup. Ini adalah proses-proses yang harus dilalui dan ini merupakan kewajiban kami memberikan pelayanan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada proses penderian di PIKOS, Pak. Di PIKOS bahwa dari sejumlah hongkos naik haji yang Bapak segerakan itu, kami kembalikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ini nanti gunanya untuk belanja di Arab Saudi, kebutuhan-kebutuhan dasar Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Untuk itu, kami berharap kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, agar menampakkan waktu itu untuk istirahat. Istirahat yang cukup tidur, jangan dilimutkan. Untuk informasi, rangkaian kegiatan jemaah calon haji ketika berada di asrama haji, yakni melakukan cek kesehatan, menerima pembagian paket obat jemaah yang terdiri dari botol air minum, salep, masker, plaster, dan oralit. Dilanjutkan dengan menerima gelang identitas, mendapatkan living cost sekira 1.500 rial Saudi, dan kartu identitas jemaah. Serta dilanjutkan dengan mobilisasi jemaah calon haji untuk masuk ke kamar asrama haji. Rian Cian Cian, Cik TV, melaporkan.